Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys kali ini saya akan melakukan ganti oli ya untuk ganti oli alat-alat yang dibutuhkan cukup sederhana sekali ya yaitu cuma kunci besok atau ring yang nomor 19 ya kelihatan ya Nah itu nomor 19 dan tang dan ini apa namanya corong atau apa dan lap lalu baskom Nah kenapa saya pilih baskomnya yang gede seperti ini ya karena adanya yang gede saya punya nya oke nah untuk kenapa saya lebih memilih ganti oli sendiri nah jadi nanti saya jelaskan Oh iya jadi jika kalian mengganti oli di tempat service atau di tempat bengkel dimanapun itu pasti kalian melihat di lubang olinya disini tuh waktu udah dibuka oli udah keluar pasti disemprot-semprotkan dia disemprot-semprot pakai angin kompresor biasanya nah angin kompresor gitu biarkan udara udara pasti mengandung air nah jadi air kalau ketemu oli itu nggak bagus ya saya motor ini dari tahun 2017 saya ganti oli sendiri Alhamdulillah sampai sekarang masalah mesin masih baik-baik saja ya belum pernah ganti apapun untuk mesin belum pernah dibongkar gitu karena saya ganti oli sendiri ya jadi angin dari kompresor itu udara mengandung wap air dia kalau kalian tidak percaya coba cek aja di tempat bengkel atau manapun itu kompresornya itu ditabungnya itu pasti banyak sekali akhir itu guys nah misalkan ada yang bertanya bang misalkan kalau nggak disemprot ya nanti dalamnya nggak bersih bang nah perlu kalian tahu ya walaupun kalian semprot ini lubang pakai kompresor mau berapa jam nggak bakalan tuh dalam sini bersih kalian isi oli baru itu pasti kecampur sama oli yang lama soalnya ini mesin ini mesin oli naik dia ke atas ke head nah ketika kalian membuka lubang oli yang di bawah sini nggak mungkin semuanya itu keluar dia jadi walaupun mau disemprot mau nggak tetap sama aja masih ada oli tersisa di dalamnya ya itu menurut menurut pemikiran saya udah jelas sekali seperti itu karena saya juga enggak cuma sekali dua kali membongkar-bongkar mesin seperti ini nah misalkan ada yang tanya lagi bang saya kan bukan bayangkan nggak punya alat-alatnya enggak usah khawatir beli aja deh yang jual-jual kunci cuma butuh alat seperti ini kalau nggak punya kunci sok pakai kunci ring ring 19 ya untuk Yamaha 19 kalau yang Honda biasanya beda lagi tuh ada yang beda yang motor bebek 17 biasanya kalian sedia ring sedia kunci satu sama tangannya aja cukup untuk mengganti oli aja jadi nggak perlu mahal nah oke jadi eh mulai dari sekarang kalian udah paham ya kenapa saya merekomendasikan tidak menyemprot angin kompresor ke lubang ini lubang oli mesin disini yaitu tadi yang saya jelaskan nah misalkan ada yang yang tanya lagi Bang saya kan nggak bisa mengganti oli sendiri caranya gimana saya nggak tahu nah oke siap disini saya akan memberikan langkah-langkah langkah-langkahnya untuk mengganti oli jadi ini paskan jangan ditaruh bawah dulu ya nanti saja yang pertama anda lakukan adalah pegang kuncinya untuk mengendorkan baut tutup olinya yang ada di bawah saya akan melakukan bautnya Hai nah hai 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 mana kamera nah ini dia Hai ini dia baut tutup oli yang harus kita kendurkan ya guys Hai nah misalkan ada tanya lagi mengendurkannya ke mana Oke siap Hai nah pertama-tama kalian pasang dulu kuncinya dipaskan ke bawahnya ya hai 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 nah Hai misalkan kunci udah pasang ya misalkan kunci udah kepasang hai 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 misalkan kalian berada di posisi kanan motor ya di kanan motor ingat kalian kebelakangkan saja ini tuas kuncinya untuk mengendurkan ingat untuk mengendurkan kebelakang ya nah ketika udah kendur baru ambil baskom jangan kalian baskomnya dulu baru dikendurkan ini ngerebetin guys ini usahakan baskomnya yang lebar juga ya soalnya biar tidak melebar-belebar dia pelunyanya Hai hangel saya sendiri guys nggak bisa nge-videonya ini malah-malah nge-videonya soalnya mendadak ya ini buat mudik besok harus segera ganti oli kalau nunggu-nunggu besok takutnya nggak ada waktu ini mau lintas jauh jadi harus ganti oli sayangkan kalau buat lintas jauh olehnya udah bekas lama nah ketika udah copot tahan tutupnya tahan karena ada sesuatunya di atas tutup nah seperti ini ini ada filter ada pair ada tutup udah hitam sekali guys sekarang kita gunakan fungsi lapnya nah lapnya untuk seperti ini guys untuk naruh apa tutup olinya biar enggak belum murang di tembok ya ditembok di lantai sambil buat lap-lap tangan kita nah setelah udah dibuka seperti ini baru bisa dibuka tutup olinya nih yang di sini nih nah ini jangan lupa ngendurinnya se-berlawanan ya berlawanan dengan arah jarum jam ini untuk mengendurkan tutup ini nah udah ingat mengendurkan berlawanan dengan arah jarum jam nah biasanya kan di bengkel-bengkel itu ketika udah dibuka sini dibuka olinya udah turun semprot-semprot dia enggak bagus tugas air sedikit saja sangat berpengaruh guys untuk oli kualitasnya jadi berkurang dia apalagi banyak oli bisa jadi berubah warna dia jadi putih nah untuk kalau setelah ini kita diamkan motornya dulu kita diamkan ini oli wadahnya di sini dulu dia sampai lama karena yaitu tadi kita enggak pakai semprot-semprot jadi dia lama tapi enggak apa-apa kita tunggu saja harus ada waktu luang ya untuk melakukan pergantian oli sendiri ini nah susah guys media sendiri nah minimal kalian beberapa jam lah didiamkan ini motor sampai tidak menetes lagi ini kan masih netes nih biarkan saja mungkin malam-malam kalian bisa melakukannya sembari ditinggal tidur kek apa tinggal ngapain yang penting jangan sampai menyita waktu anda dan nah ini dia nih untuk untuk saya nih memakai oli ini motul ya bukannya promosi sih saya hanya mengasih tahu oleh apa yang saya pakai untuk rekomendasi oli yang bagus menurut saya enggak begitu ini sih menurut saya ada harga ya ada kualitas kalau saya oli motul ini 5100 1040 saya beli seharga 125 ribuan yang lebih mahal sih banyak tapi ya Hai menurut saya kemampuan saya segini jadi belinya yang ini saja yang Hai cara cara buka tutupnya tinggal ditarik keren kan guys ini saya mau ngisihnya ntar aja ini cuma ngasih tahun nyawa tutupnya nah untuk misalkan filter oli sudah lama tidak diganti kalian bisa menggantinya dengan menyopet bau tiga ini ini samanya kayak fiction pakai kunci 8T atau 8 ini 8T aja mudah ini untuk nyopot gendurkan semuanya di dalam ada filter ini karena kemarin saya baru ganti jadi belum mau ganti lagi sayang untuk nih untuk pemasangan tutup ini nih jangan sampai salah ya jadi untuk pertama tutup kalau misalkan seperti ini memasang ke atasnya seperti ini masang ke lubang tutup oli nya seperti ini ini lalu diputar nah tadi kan untuk mengendurkan kita ke ke belakang sini nah untuk mengencangkan dibalik saja ke depan jadi gini nah karena untuk sesi ganti oli seperti ini saja sih nggak nggak perlu ribet-ribet jadi tunggu saja olinya ini habis lalu pasang tutupnya jangan lupa pertama kali tutup pasang kencangkan lalu isikan saja olinya tutup beres ya karena saya mau menunggu ini dulu Hai mungkin cukup sampai disini saja videonya Oke semoga bermanfaat terima kasih wassalam hai hai